Gudang logistik perdagangan elektronik terbakar di Jalan Raya Desa Sadang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Banyaknya material di dalam gudang membuat api cepat berkobar. 10 mobil pemadam kebakaran bahkan harus dikerahkan untuk memadamkan api. Api padan 8 jam kemudian. Barang yang tersimpan di dalam gudang semuanya hangus terbakar. Hanya bisa mengamankan barang-barang yang tersisa, khususnya yang ada di luar gedung, agar tidak ikut kebakar. Barang-barang paketan, mungkin buahnya sekali bermacam-macam, dan ada suara ledakan-ledakan seperti kayak baygon. Beredak terus, saya kondisikan pada anggota untuk tetap kuas pada dan selalu berhati-hati. Untuk investigasi awal, tes bakaran terjadinya apa, Pak? Untuk penyebabnya kita masih belum tahu, karena itu mungkin dari tahap dari penyelidikan kepolisian itu di BIA Damkar, kita masih belum.